Persteruan antara Adi Bing Selamat dengan Eang Subur terus berlanjut. Aduh argumentasi untuk menunjukkan siapa yang benar pun terus dilakukan. Setelah dituduh sebagai tukang fitnah, Adi Bing Selamat kembali bersuara. Ia mengumpulkan saksi dan bukti lain. Beberapa orang yang mengaku sebagai korban Eang Subur angkat bicara dan bergabung menyerang sang paranormal. Adi pun bersikeras, Eang Subur telah menyebarkan ajaran sesat pada pengikutnya. Bahkan sang paranormal kerap lontarkan sumpah serapah agar mengikutnya celaka. Air mata Adi pun jatuh karena tak kuasa menahan perasaannya. Tak hanya itu, Adi juga merasa ia telah diadu domba dengan rekan sesama artis. Dia ini tidak bisa membela dirinya sendiri. Allah tidak reda dia membela dirinya. Tidak akan keluar itu dari mulutnya sejujur dia membela dirinya. Ini sudah dibuktikan. Orang disuruh maju, kita disuruh berantem satu sama lain. Saya jadi musuhan sama Unang, sama Mas Nesi, sama Pak Adi Nurbuak, sama Mbaruana, dan lain-lain. Untuk membuktikan keburukan Eang Subur, Adi mengajak korban-korban Eang Subur lainnya untuk bersuara. Arya Wiguna ini contohnya. Ia kenal dengan Eang Subur tahun 2000 silam. Sejak itulah Arya menuruti ajaran sang paranormal hingga rela menyerahkan mobil yang ia miliki. Bahkan keluarganya turut hancur. Keponakannya menjadi korban dan diambil istri ke-6 sang paranormal. Istri Arya juga sempat akan dinikahi sang paranormal untuk dijadikan istri ke-9. Marah dan kecewa itulah yang Arya rasakan. Bahkan ia menantang sang paranormal untuk menemuinya. Korban Eang Subur pun terus memberi pengakuan. Kebanyakan mereka merasa hidup dan rumah tangganya telah dihancurkan oleh sang paranormal. Selain mereka pasti banyak korban Eang Subur yang tak berhenti bersuara. Adi menduga mereka takut ancaman Eang Subur yang punya ilmu hitam. Adi berencana akan tetap membawa masalah ini kerana hukum dengan sejumlah bukti yang telah ia berkakami. Ya, kasus perdukunan atau parah normal memang bisa dipidanakan. Perdukunan tadi mengaku, ya, itu kedengeran, itu sudah dilakukan pasal itu, ke-96. Mengaku. Tapi katanya tidak sulit, tidak susah. Apa susah mencari orang mengaku. Kata saya gampang. Pergi saja ke tempatnya. Di tiap daerah ada. Janganlah ragu untuk membawa kasus perdukunan kepada polisi bila memang merasa sudah ditipu ataupun dirugikan. Apalagi bila Anda punya bukti yang kuat untuk menyeret sang dukun kerana hukum. Prediansta, Sita Libriani, Jakarta.